Mengawali kompas jatang pagi ini, saudara kebakaran melanda sebuah tempat penimbunan barang bekas di Solo, Jawa Tengah. Api juga menyambar sebuah rumah yang berada di samping lokasi. Pemilik tempat penimbunan barang bekas pingsan dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Api dengan cepat merembet ke seluruh bagian penimbunan barang bekas di Kerten, Solo, Jawa Tengah pada arah pusiang. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api sudah dikendalikan. Pemilik tempat penimbunan barang bekas sempat pingsan karena kelelahan saat berusaha menyelamatkan barang berharga. Sementara warga lain histeris karena lokasi kebakaran dekat rumahnya. Api merambat dan membakar rumah di samping lokasi yang digunakan untuk rumah. Menurut warga awalnya ada asap mengepul dari tempat penimbunan barang bekas. Karena angin cukup kencang, api langsung membesar warga sempat berusaha memadamkan hanya saja tidak mampu. Sebenarnya memadamkan tapi api terlalu besar. Tapi sebelumnya kita sudah kontak dari pihak pemadam tadi. Tapi dari sebelah timurnya rumah sakit. Berarti rusaan itu? Itu rusaan sampah apa rusaan itu? Sampah, sampah. Memang sering bijak? Ya kan lupa bijaknya penari sampah. Oh yang punya rumah? Yang anu, yang sebelah timurnya itu. Berarti bijak warga? Beda. Berbungung mungkin tadi suatu atas panah, tanyinya juga terlalu kencang ya. Nggak sampai 10 menit. Setelah mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran, akhirnya api bisa dipadamkan. Polisi akan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab dari kebakaran. Kerugian belum bisa ditaksir karena pemilik rumah dan pemilik gudang rosok masih syok. Bedi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.